. Viral video kecelakaan berujung maut terjadi di perempatan trafik light paal 10, kota baru, kota Jambi pada Selasa, tanggal 7 Desember 2021, pagi. Insiden tersebut melibatkan satu unit truk pengangkut kayu dan satu bas pengangkut siswa SPN Polda Jambi. Akibat peristiwa ini, satu orang siswa SPN Polda Jambi dikabarkan tewas di lokasi. Dikutip dari tribunjambi.com, satu di antara warga yang berada di lokasi menceritakan insiden nahas itu saat dikonfirmasi pada Selasa, tanggal 7 Desember 2021. Ia mengatakan, satu orang korban meninggal dalam kecelakaan tersebut merupakan siswa dari Papua. Iya bang, ada satu yang meninggal, siswa dari Papua, katanya. Menurut saksi mata, insiden kecelakaan tersebut terjadi sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dia menjelaskan, truk bermuatan kayu tersebut melaju dari arah Simpang Rimbo menuju ke arah lingkar selatan. Sementara itu, bas SPN Polda Jambi yang membawa puluhan siswa melaju dari arah SPN Polda Jambi menuju ke arah Paalve namun, tepat di Lampu Merah, truk menghantam bas hingga bas terbalik. Diinformasikan, sejumlah siswa masih mendapat perawatan di RS Bayang Karajambi. Sebagai informasi, truk memuat kayu hingga melebihi melewati batas bak truk. Selain itu, kayu gelondongan terlihat ditutup menggunakan terpal hijau. Menurutnya, bagian depan truk ini mengalami kerusakan parah. Di sisi lain, bas polisi yang sudah dievakuasi ke Polsek Kota Baru terlihat ringsek di bagian samping belakang. Diketahui, kaca depan dan belakang bas terlihat pecah. Sedangkan, pintu depan kanan sudah tidak bisa ditutup lagi. Kedua kendaraan yang tabrakan tersebut kini berada di Polsek Kota Baru, Kota Jambi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!